Tim Sancang Polres Garut mengamankan 17 orang pimpinan dan anggota gerombolan geng motor di Kabupaten Garut yang beberapa waktu lalu sempat membuat resah warga. Tim Sancang Polres Garut dalam waktu kurang dari 24 jam setelah video aksi mereka beredar. Tim Sancang Polres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan, mereka yang diamankan 11 orang diantaranya merupakan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas, SMA. Gerombolan anak-anak itu tergabung dalam klub motor bernama Sentrum Garut Fight for Glory yang diketahui dipimpin oleh Oplung Ormas Munraker, Cijerah Bandung bernama MJD Restu, 19, atau MJR. Pimpinan Sentrum sudah kita amankan dan itu sudah naikkan status tersangka dan sudah ditahan. Dalam waktu cepat kita akan kirim berkas kekejaksaan untuk penuntutan, pujarnya dalam gelar perkara kasus tersebut di Mapores Garut, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Pelaku MJR memimpin aksi ugal-ugalan dengan menaiki kendaraan bermotor sembari membawa senjata tajam berupa katana. AKB Perio menjelaskan belasan anggota geng motor tersebut berlalu-lalang di jalanan Garut untuk mencari musuh. Motifnya untuk mencari musuh, untuk meresahkan masyarakat Garut, dan itu yang saya tidak inginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!